Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPL, mengajukan tambahan anggaran untuk pembangunan apartemen bagi aparatur sipil negara, ASN, di Ibu Kota Nusantara, IKN. Dilansir dari kontan.id, Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2022, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan, Pada tahap awal akan ada sekitar 17.000 ASN yang datang secara bertahap ke IKN. Nantinya, ASN tersebut akan mendapatkan rumah dinas berbentuk apartemen. Dilansir dari kompas.com, Danis menyebut apartemen untuk ASN akan terdiri dari 47 tower. Setiap tower rencananya akan setinggi 12 lantai. Danis menambahkan, Menteri PUPL telah menyampaikan usulan tambahan anggaran untuk pembangunan apartemen ASN tersebut. Usulan tersebut telah disampaikan pada November tahun 2022. Usulan 47 tower senilai Rp 9,4 triliun, ujar Danis di Kalimantan Timur, Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2022. Danis menjelaskan, 47 tower apartemen terdiri dari 31 tower untuk ASN di West Residence, 9 tower untuk Pas Pampres, 4 tower untuk Polri, dan 3 tower BIN. Lebih lanjut, Danis menjelaskan, terdapat 3 investor yang juga akan membangun hunian ASN dengan skema KPBU, yakni Korea Land and Housing Corporation, PT Rishjadsen Brunsfield Nusantara, CCFG Corp, Konsorsium Nusantara, dan PT Sumarekon Agung TBK. Sebelumnya, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Aswar Anas mengatakan, Pemerintah Tengah menyiapkan 4 skenario pemindahan aparatur sipil negara, ASN, ke Ibu Kota Nusantara. Pertama, skenario 1.971 orang pindah. Kedua, skenario 5.716 orang pindah. Ketiga, skenario 60.000 orang pindah. Keempat, skenario 100.000 orang pindah.